Terima kasih Meraih janji Janji Tuhan Tudukkan kepala kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur Kepadamu kau izinkan malam hari ini Kami balik kembali Dalam berjumpa Dalam program Back to the Bible Yang ada di channel FB Live malam hari ini Kami mau duduk diam Di hadiratmu Di tengah-tengah kesibukan kami Di tengah-tengah pekerjaan kami Di tengah rutinitas dan aktivitas kami Kami rindu guidance sorga Kami rindu asupan-asupan Nutrisi yang bergisi Yaitu firman Tuhan buat roh kami Supaya kami tetap kuat berdiri Di tengah badai Kami tetap kuat berdiri Di tengah-tengah pandemi seperti ini Kami tetap berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit Sebab yang menguatkan kami Bukan manusia Yang menguatkan kami adalah Tuhan sendiri Berkati kami semua Tanpa terkecuali Opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik Dimanapun berada Teguhkan dan kuatkan Biarlah malam hari ini Kami bukan sekedar live di Facebook Tetapi Engkau pakai kami Untuk menjadi pelaku-pelaku akan firmanmu Bapak, terima kasih Dalam namamu yang kudus Yesus Allah yang hidup Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Untuk pernah beran-benih firmanmu Dalam nama Yesus Tuhan yang tidak pernah berdusta Kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita berkata Amin Oh, Kristen Diana Bapak Halasyanupar Dede Telah bergabung dengan kita Saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus Setiap kita pasti punya cita-cita Betul? Mungkin kita kepengen menjadi aparatur negara Mungkin kita kepengen menjadi dokter Mungkin kita ingin menjadi profesional Ahli, pilot, segala macam Semua orang punya tujuan Semua orang punya cita-cita Semua orang punya kerinduan Supaya kerinduan dan cita-citanya itu digenapi Nah, setiap orang Pasti punya destiny Allah punya destiny Allah punya janji Allah punya firman Yang sebenarnya kita dimampukan untuk meraih Janji-janji Tuhan itu Pertanyaannya adalah Sore hari ini Ayo jujur kita berkata Apakah janji yang saudara pegang dalam firman Tuhan Sudah saudara capai Atau belum Atau Saudara masih bergumul dengan pencapaian Tapi satu hal saya mau ingatkan Ketika Tuhan yang berjanji Tuhan adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara Untuk menggenapi setiap janji Yang difirmankannya Yang setuju katakan amin Haleluya Ibu, bapak, um, tante, kakak, adik Semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari Apa ya Selasa kemarin Saya membuat ibadah Zoom Di apa namanya Ibu-ibu direksi salah satu bank nasional Setelah Zoom selesai Ada WA Disampaikan ke saya Dalam satu pertanyaan Mengomentari khutbah saya Salah satu yang ditanyakan demikian Pak Abraham sampaikan bahwa Ketika Tuhan yang buka Tidak ada satupun yang menutupnya Ketika Tuhan yang memulai Tuhan pasti akan menyelesaikannya Pertanyaannya begini Seorang ibu ternyata Pak kami berdoa Dan kami melihat Tuhan membuka Tetapi kenapa ya kok tidak jadi Sehingga seolah-olah ditutupnya Sudara kini dikasih Tuhan Yesus Kristus Acuan ayatnya sebenarnya di Wahyu Pasal 3 ayat 7 dan 8 Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau tidak menyangkal namaku Engkau peduli dengan orang lain Engkau tetap setia mengikut aku Maka ketika aku membuka pintu Tidak ada satupun yang dapat menutupnya Atau yang kedua jawabannya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Kalau seolah-olah kita melihat Tangan Tuhan yang membuka tetapi tidak jadi Itu berarti bukan tangan Tuhan Kalau toh Tuhan yang memulai Percayalah Tuhan punya sesuatu yang lebih besar Sehingga Tuhan pasti mengenapi Setiap janji-janji yang difirmankannya Yang paham dengan saya Yang setuju dengan saya Katakan haleluya Haleluya Pak, Bu Opa, Oma, Om, Tante Ketika Tuhan berjanji melalui firmannya hari ini Oh Ibu Deborah Inses telah bergabung Terima kasih Oh Bapak Armujono juga bergabung Shalom Bapak Tuhan memberkati Saudaraku Ketika Anda mendapatkan revelation Ketika mendapatkan pewahyuan Ketika Anda membaca firman Tuhan Dan saudara Jadikan remad itu anggap janji Bukan berarti besok dikenapi Bukan berarti minggu depan termanifestasikan Bukan berarti langsung Automatically Satu tahun berikutnya Sudah dapatkan itu Belum tentu Kita tidak bisa mengatur waktunya Tuhan Dan kita tidak bisa mendekati Tuhan Betul? Hanya Tuhan yang tahu Bila mana janji itu akan dikenapi Bila mana janji itu tepat waktu Bila mana kita sudah siap Bila mana kita bisa mengucapkan syukur Atas janji Janji Tuhan itu Haleluya Ya Yuk biar kita tidak buang-buang waktu Kita buka dulu yuk kitab bilangan Saya minta GBI EOM Buka bilangan Bilangan pasal 14 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 Bilangan pasal 14 Ayat 6 sampai dengan yang ke-7 Kita lihat Kavenan Tuhan Digenapi atas Caleb Kavenan Tuhan Tidak Dilalaikan kepada Caleb Kalau kita bicara Kalau kita bicara Caleb Kita pasti ingat daerah yang namanya Kadesh Barnea Kalau kita ingat Kadesh Barnea Berarti kita ingat Perkataan Tuhan melalui Abdi Allah yang namanya Musa Nah Bilangan 14 Ayat 6 dan 7 berkata demikian Tetapi Joshua bin Nun Dan Caleb bin Yefune Yang termasuk orang-orang Yang telah mengintai negeri itu Meng Sorry Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata kepada segenap umat Israel Negeri yang kami lalui Betul Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu adalah luar biasa Baiknya Kalau saudara Baca ayat ini Tidak akan lengkap Kalau tidak satu pasal Saudara-saudara Ini kasih Tuhan Yesus Kristus Ibu Mentianis Tumorang BPJS Salum Saudara-saudara Ini kasih Tuhan Yesus Kristus Ingat ketika Musa Menyuruh ke 12 suku Israel Ada 12 pemimpin Yang disuruh Melalui Musa Untuk melihat Tanah yang dijanjikan Tuhan yaitu Tanah yang banyak Susu dan madunya Tanah kanaan Saudara bayangkan Ketika mereka pulang dari pengintai 10 orang Minish majority Memberikan negatif report Memberikan hal-hal yang buruk Membuat rakyat Israel itu galau Dan saya percaya Sebelum Yosua Ben Nun dan Kaleb Ben Yefune Mengeluarkan statement Atas laporan yang dia dapatkan Saya pikir Musa pun sempat terhanyut Oleh Laporan ke 10 pengintai Yang pertama Yang memberikan nilai yang apriori Tetapi Yosua dan Kaleb Memberikan report yang berbeda Dia menenangkan hati Israel Dia menenangkan Bangsa itu Saya ajak saudara Belajar sejarah sedikit Dari 600 Jiwa Laki-laki Saya ulangi sekali lagi 600 jiwa Laki-laki Berarti Belum termasuk istri Mostly orang Israel Punya anak 2 Minimal Berarti 600 Laki-laki 600 perempuan 1.200.000 Anak-anak Berarti Kulang lebih 2.400.000 Bangsa Israel Di Komando Musa Mengalami kegalauan Mengalami kegalauan Tetapi laporan Kaleb Luar biasa Negeri yang kami lalui Untuk diintai Adalah luar biasa Baiknya Sementara Yang 10 orang Berkata apa Oh disana Penduduknya raksasa Kita ini seperti Belalang Oh penduduknya Menakutkan Tidak mungkin Kita bisa melewati Pak, Bu Opa, Oma, Om, Tante Siapapun Anda Yang ikut live Facebook malam hari ini Oh ada sahabat saya Tonci dari Kupang Apa kabar Tonci? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hari ini Saya mau ajak saudara Jangan melihat Semua perkara Yang buruk-buruk Atau yang jelek-jelek Atau yang negatif Dengan kacamata manusia Saya ulangi sekali lagi Jangan Anda melihat Perkara-perkara yang sulit Perkara-perkara yang pelik Pergumulan saudara Jangan melihat Hanya dengan kacamata Jasmani Tetapi gunakan Kacamata Tuhan Sebab Alkitab berkata Kita cakap Menanggung Segala perkara Ketika kita ada Bersama dengan Tuhan Yang setuju Katakan Amin Yang setuju Katakan Amin Haleluya Anamonika Shalom Telah bergabung Dengan kita Haleluya Betul? Segala perkara Dapat kutanggung Bersama dengan Yesus Yang memberikan Kekuatan atas kita Kalau Anda Menghadapi masalah Berjalan dengan Dengan kekuatan sendiri Tentu Anda Akan jatuh Ketika Anda Punya bergumulan Anda mengalami Knowledge Anda Pengalaman Anda Tentu Anda akan Jatuh Anda akan Terpeleset Anda akan Apa namanya Mengalami Ketidakberdayaan Tetapi Kalau ada Tuhan Yang memegang Tangan saudara Itu berbeda Kaleb Memberikan statement Yang menguatkan Bangsa Israel Di hadapan Musa Bukan karena Hebatnya Kaleb Dan Yosua Tetapi Kaleb Dan Yosua Berjalan Seperti yang Tuhan Tuntunkan Kaleb Sudah menangkap Revelation Tuhan Melalui Musa Bangsa Israel Akan dibawa Masuk Tanah-tanaan Apa artinya Bapak Ibu Dikasih Tuhan Yesus Christus Dengar baik Anda yang ikut live Dengan saya Anda Didisain Tuhan Bukan untuk Kekalahan Saya ulangi sekali lagi Anda Didisain Tuhan Bukan untuk Kekalahan Bukan untuk Kekacauan Bukan untuk Menyerah Tetapi Anda Meraih Dan dimampukan Meraih Cita-cita Yang Anda Rindukan Bersama dengan Tuhan Kita melakukan Perkara-perkara Yang luar biasa Tepuk tangan Bagi Allah kita Eh kok Tepuk tangan Katakan amin Saya berasa Kutbah depan gereja Ibu Nianyati Shalom Apa kabar Ada amin Sudah kini kasih Tuhan Yesus Christus Ya Ayo Malam hari ini Kita aminkan Yang namanya Kavenan Tuhan Buat Kelab Ingat loh Hanya Ikan yang mati Yang ikut Aliran sungai Alias Atau aliran air Artinya Hanyut Tetapi Ikan yang hidup Sekali dua kali Bahkan sering Akan melawan arus Melawan arus Bukan menantang Keadaan Bukan menghadang Badai Tetapi Tanda-tanda kehidupan Kita tidak serupa Dengan dunia ini Kita serupa Dengan yang memberikan Kehidupan ini Yang setuju Katakan amin Pak Pendeta Jonas Bergabung dengan kita Haleluya Amin Setelah yang dikasih Tuhan Situasi pandemi Seperti ini Gampang menyerah Setelah akan kalah Situasi pandemi Seperti ini Anda gampang putus asa Anda akan kalah Situasi seperti ini Anda pandang semuanya Dengan kacamata Kemampuan Pengalaman Dan kehidupan saudara Saudara akan kalah Tetapi Kalau dengan Tuhan Beda Yesaya 41 S10 Jelas Jangan takut Jangan bimbang Aku yang memegang Engkau Dengan tangan kananku Yang membawa engkau Kepada kemenangan Haleluya Glory Jesus Ayo Saudara Saya ajak Saudara Karena malam hari Back to the Bible Kita balik Apa yang Tuhan Kata Melalui firman Tuhan Tolong Buka Yosua 14 Ayat yang ke delapan Yosua 14 Yang ke delapan Bagaimana Karakter Kaleb Bagaimana Kaleb Begitu berkenan Di hadapan Coba buka Yosua 14 Ayat yang ke delapan Bu Pak Opa Oma Om Tante Kalau malam hari ini Anda belum berhasil Jangan putus asa Ada hari esok Yang membuat Anda berhasil Kalau hari ini Anda jatuh Bangun kembali Ketika hari ini Sudah lelah Semangat kembali Gairah kembali Kalau engkau mengalami Keputus asaan Bangkit Raih Cita-citamu Haleluya Yosua 14 Ayat yang delapan Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi kesana Dengan aku Membuat tawar hati Bangsa itu Coba saudara kasih Garis bawah Kesepuluh Pemimpin Pengintai itu Berkata apa Membuat tawar hati Bangsa itu Aku tetap Mengikuti Tuhan Alaku Dengan apa Dengan sepenuh hati Jadi bagaimana Key of success Daripada Kaleb Untuk meraih Kavenan Tuhan Sehingga Kaleb berkenan Di hadapan Tuhan Yang pertama Bapak Ibn Allah yang hidup Allah yang benar Allah yang tidak pernah berdusta Sekalipun Proses yang dihadapi Kaleb Bukan seminggu Dua minggu Bukan setahun Dua tahun Nanti kita belajar Di berapa tahun Dia mendapatkan janji itu Jadi kunci yang pertama Jadi kunci yang pertama Hari ini Percayai pulsa Percayalah Ketika Anda Ketika Anda total Coba 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 Kalau di sampingnya Ada siapa Suami Istri Atau Atau Adik kakak Bilang begini Hidup Dalam Tuhan Jangan setengah-setengah Bilang kanan Kirimu Jangan simpan Kebimbangan Terakhir Bilang begini Sepenuh hati Dan totalitas Di hadapan Tuhan Itu Membuat Tuhan Mengenapi Janjinya Haleluya Haleluya Saudara Jangan terganggu Dengan suara Di sebelah saya Memang jamnya Mereka sudah begitu Tolong buka KPI Eom Bilangan 32 Ayat 18 Ulangan 32 Ulangan 32 Ayat yang ke-12 Saya berdoa Saudara semua Mengaminkan Melakukan Dan firman Menjadi remah Makanya tadi Saya ingatkan Kalau boleh ada Alkitab Saudara kasih Underline Saudara bold Ayat-ayat Firman Tuhan Karena hidupmu Akan dituntun Oleh firman Dan firman itu Akan memerdekakan kita Haleluya Haleluya Bilangan 32 Ayat 12 Bilangan 32 Ayat yang ke-12 Berkata demi Ayat 12 Bukan 13 Bilangan Sebentar Saya juga cari Bilangan 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 32 Ayat yang ke-12 Alkitab berkata demikian Kecuali Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu Dan Yosua bin Nun Sebab keduanya Percaya yang ikut live Malam hari Dengar baik Pastikan kita Finishing well Dan kita masuk Dalam Tanah Perjanjian Yaitu Hidup yang kekal Bersama dengan Bapak di sorga Yang setuju Katakan amin Makanya saya ingatkan Sekali lagi Jangan lupa Anda share Live ini Biar Anda pun Juga memberkati Orang lain Anda pun Memberitakan Injil Buat orang lain Supaya Banyak orang Apa namanya Diselamatkan Saya ingat sekali Suatu kotbah Billy Graham Kalau gak salah Temanya begini Menjarah Neraka Membawa orang Masuk ke dalam Sorga Itu keren sekali Haleluya Amen Poin yang kedua Ayo Poin yang kedua Jadi yang pertama Sekali lagi saya ingatkan Sepenuh Hati Yang kedua Tolong buka Yosua Yosua Pasal 15 Yosua Pasal 15 Ayat Yang ketiga Belas Dan seterusnya Yosua Pasal 15 Oh Haleluya Ayat yang ketiga Belas Dan seterusnya Alkitab berkata demikian Firman Tuhan Yang ajaib Yang luar biasa Haleluya Lalu Yosua Memberkati Sorry Sorry Yosua Pasal 4 Sorry Yosua Pasal 15 Saya salah bacanya Yosua Pasal 15 Ayat yang ketiga Belas Dan seterusnya Tetapi Kepada Kaleb Ben Yefunih Diberikan Yosua Sebagian Di tengah-tengah Bani Yehuda Yakni Kiriat Arbah Seperti yang Diditahkan Tuhan Kepadanya Arbah Ialah Bapak Enak Itulah Hebron Garis bawahi Hebron Sampai hari ini Hebron Tetap Milik pusaka Dari Anak cucu Keturunan Kaleb Ayat 14 Dan Kaleb Menghalau Dari sana Ketiga orang Enak Kalau saudara Membaca Enak Berarti bicara Goliat Yakni Sisai Ahiam Dan Talmai Anak-anak Enak Jadi Bukan hanya Daud Yang bisa mengalahkan Goliat Kaleb pun Dimampukan Untuk mengalahkan Daripada Manusia-manusia Raksasa Dari sana Ia maju Menyerang penduduk Debir Nama Debir Itu dahulu Adalah Kiriat Sefer Lalu Berkatalah Kaleb Siapa yang Menggempur Kiriat Sefer Dan merebutnya Kepadanya Akan diberikan Aksa Anakku Menjadi Istrinya Dan Otniel Anak Kena Saudara Kaleb Merebut Kota Itu Lalu Kaleb Memberikan Kepada Aksa Anaknya Menjadi Istrinya Ketika Perempuan Itu Tiba Dibujuknya Suaminya Untuk Meminta Ladang Kepada Ayahnya Maka Turunlah Perempuan Itu Dari Hadiah Telah Berikan Kepadaku Tanah Yang Gersang Berikan Juga Kepadaku Mata Air Lalu Diberikannya Kepadanya Mata Air Yang Dari Hulu Dan Mata Air Yang Ada Di Hilir Yang Kedua Karakter Daripada Kaleb Ketika Yosua Telah Menetapkan Tanah Bagian Daripada Kaleb Ayat Ini Kita Garis Bahwai Bila Mana Kaleb Mendapatkan Kavenen Tuhan Atas Hidupnya Yang Kedua Pembacaannya Tadi Yosua 15 Ayat 13 19 Kalau Kita Tarik Benang Merah Ini Intinya Adalah Kaleb Tidak Memilih Sesuatu Yang Mudah Kaleb Tidak Memilih Sesuatu Yang Instan Tetapi Kaleb Mengerjakan Yang Orang Lain Tidak Mau Kerjakan Tanah Yang Tandus Tanah Yang Kering Tetapi Ketika Ditetapkan Sebagai Hak Warisnya Kaleb Terima Pak Bu Ada Kalanya Yang Kita Pandang Bagus Atau Baik Belum Tentu Baik Di Mata Tuhan Ingat Kisah Abraham Dan Lot Yang Dipandang Lot Tanah Yang Subur Luar Biasa Dan Abraham Mengambil Sisi Tuh Nyatanya Justru Yang Dipandang Oleh Abraham Ternyata Tanah Yang Dijanjikan Dan Itu Yang Berkenan Di Adapan Tuhan Ibu Bapak Opa Oma Om Tante Yang Dikasih Tuhan Yesus Yesus Lihat Saya Baik Baik Tuhan Tidak Melihat Apa Yang Kelihatan Tapi Tuhan Melihat Hati Kita Saudara Sungguh Sungguh Saja Dalam Tuhan Saudara Betul Betul Taat Saja Kepada Tuhan Bagian Yang Terbaik Tuhan Akan Berikan Sekalipun Secara Mata Jasmani Kita Tidak Melihat Sesuatu Yang Baik Tapi Apa Yang Tuhan Rancangan Atas Kita Apa Yang Tuhan Buat Atas Kita Apa Yang Tuhan Desain Atas Kita Tidak Ada Satupun Rancangan Kecelakaan Tidak Ada Satupun Rancangan Yang Membuat Kita Gagal Tapi Rancangan Tuhan Mendatangkan Kemenangan Dan Kesuksesan Yang Setuju Katakan Amen Haleluya Haleluya Jadi Karakter Kaleb Yang Membuat Tuhan Memenuhi Kavenannya Yang Kedua Adalah Tidak Memilih Yang Mudah Dan Instant Jadi Kalau Hari Ini Saudara Dalam Masa Sulit Tapi Tuhan Berbicara Tabur Anakku Tabur Betul Karena Alkitab Juga Mengingatkan Kita Barang Siapa Yang Menabur Benih Dan Menjujurkan Air Mata Akan Pulang Membawa Berkas Berkasnya Buk Pak Catat Perkataan Saya Atau Tolong GPI Eom Kasih Underline Perkataan Saya Orang Yang Diberkati Di Masa Mendatang Orang Yang Punya Kelimpahan Di Masa Mendatang Adalah Orang Yang Suka Menabur Saya Udah Sekali lagi Orang Yang Suka Menabur Haleluya Masa Depan Itu Nyata Karena Apa Yang Ditabur Tuhan Pasti Akan Berikan Kelimpahan Ingat Ketika Ayub Mengalami Pemulihan Dia Justru Banyak Peduli Kepada Orang Miskin Orang Janda Orang Papa Dan Dia Mengalami Kelipatan Yang Luar Biasa Yang Setuju Katakan Amin Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Apa Karakter Caleb Sehingga Ia Berkenan Di Adapan Tuhan Dan Berhak Mendapatkan Perjanjian Dan Saya Berdoa Caleb Agreement Anda Dapatkan Juga Malam Hari Ini Melalui Firman Tuhan Yang Setuju Katakan Amin Kita Fasal Yang Ke 14 Yosua Fasal Yang Ke 14 Ayat 6 Sampai Dengan Ayat Yang 9 Perikub Jelas Mengatakan Caleb Mendapatkan Hebron Hebron Tanah Yang Subur Hebron Sekarang Dikuasai Palestina Bapak Indikasi Tuhan Yesus Kristus Karena Kemurahan Tuhan Saya Sudah Pergi Ke Tanah Ini Kurang Lebih Tiga Kali Disana Ada Makam Abraham Makam Isaac Dan Makam Daripada Jakob Caleb Memiliki Warisan Tanah Tanah Supur Sekali Kalau Sudah Lihat Anggur Yang Dari Hebron Apa Namanya Korma Yang Dari Hebron Luar Biasa Besarnya Haleluya Haleluya Saya Bacakan Bani Yehuda Datang Menghadap Yosua Di Gilgal Pada Waktu Itu Berkatilah Kaleb Ben Yefune Orang Kenas Itu Kepadanya Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Baca Baik Engkau Musa Abiala Itu Tentang Aku Dan Tentang Engkau Dimana Kades Barnea Dimana Kades Barnea Dimana Musa Mengutus 12 Pengintai Berarti Revelation Tuhan Melalui Hambanya Yang Bernama Musa Disampaikan Kepada Kaleb Dan Yosua Coba Lihat Yang 7 Aku Berumur 40 Tahun Ketika Aku Disuruh Musa Hamba Tuhan Itu Dari Kades Barnea Untuk Mengintai Negeri Itu Dan Aku Pulang Membawa Kabar Kepadanya Yang Apa Sejujur Jujurnya Ini Saudara Kasih Ender Lain Salah Satu Karakter Kaleb Yang Ketiga Adalah Jujur Tidak Menutup Nutupin Tidak Menambahkan Dan Tidak Mengurangi Kalau Kita Bicara Integritas Ada Perkataan Yang Indah Katakan Iya Ketika Iya Dan Katakan Tidak Kalau Tidak Kalau Memang Tidak 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 Usah Pura-pura Tidak Usah Mencari Perkenanan Manusia Tetapi Memungkiri Keadaan Atau Kenyataan Yang Sesungguhnya Tidak Usah Cari Apresiasi Manusia Kalau Anda Tidak Menceritakan Sesuatu Tidak Apa Adanya Selanjutkan 8 Yusuf 14 Sedang Saudara-saudaraku Yang Bersama-sama Pergi Kesana Dengan Aku Membuat Tawar Hati Nah Ini Kontraproduktif Bukan Kaleb Menceritakan Sejujur-jujurnya Tapi Sepuluh Orang Membuat Tawar Hati Alkitab Belum Begini Berbahagialah Orang Yang Membawa Berita Suka-cita Karena Dia Lampunya Kerajaan Haleluya Aku Akan Tetap Mengikut Tuhan Alahku Dengan Sepenuh Hati Ayat 9 Pada Waktu Itu Musa Bersumpah Katanya Sesungguhnya Tanah Yang Diinjak Oleh Kakimu Itu Akan Menjadi Milik Pusak Kamu Dan Anakmu Sampai Selama-lamanya Sebab Engkau Tetap Mengikuti Tuhan Alahku Dengan Sepenuh Hati Jadi Yang Berikutnya Apa Karakter Kalem Sepakat Dengan Pemimpin Tulis Tolong GPIL Karakter Daripada Kalem Yang Berikutnya Sepakat Dengan Pemimpin Bila Mana Sepakat Dengan Pemimpin Ketika Pemimpin Itu Berjalan Dengan Tuntunan Tuhan Haleluya Selamat Bergabung Sahabat Saya Ibu Francisca Nursi Sepakat Dengan Pemimpin Loh Bu Pak Yang Menjaga Yang Berjaga-jaga Buat Saudara Adalah Pemimpin Saudara Adalah Mentor Saudara Saya Diminta Atau Tidak Saya Berdoa Buat Jemaat Saya Berdoa Buat Penatua Saya Berdoa Buat Orang-orang Yang Minta Doa Dari Kita Apalagi Sejak Ada Renungan Worship Sorry Word of Wisdom Kan Disitu Dikatakan Barang Siapa Bergumul Rindu Didoakan Segala Macem Silahkan Anda Hubung Dan Itu Flashback Banyak Sekali Ada Pergumulan Tentang Covid Tidak Punya Anak Segala Macem Bagian Saya Sebagai Hamba Tuhan Berdoa Bagian Saya Adalah Mengkotok Pintu Sorga Bagian Tuhan Menjawab Bagian Tuhan Menggenapi Bagian Tuhan Berikan Mujizat Yang Setuju Katakan Amen Haleluya Haleluya Makanya Malam Hari Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Anda Jangan Jemuh Jemuh Ikut Membroadcast Apa Namanya Share Apa Yang Anda Dapatkan Mungkin Ayah Ibu Saudara Yang Di Daerah Adik Sahabat Relasi Sudah Putus Asa Ini Jawaban Karena Karakter Ingat Saya Bukan Motivator Tetapi Saya Adalah Hamba Tuhan Yang Saya Beritakan Ferman Tuhan Kalau Motivasi Tidak Ada Nilai Kekalanya Tapi Kalau Ferman Tidak Akan Pernah Lapuk Dan Habis Oleh Karena Zaman Yang Mengerti Dan Setuju Katakan Amin Poin Yang Keempat Sepakat Dengan Pemimpin Sepakat Dengan Mentor Rohani Saudara Sepakat Orang Orang Yang Memberikan Makanan Rohani Buat Saudara Haleluya Kaleb Saudara Aku Tidak Didapatkan Berontak Kepada Musa Ketika Janji Yang Disampaikan Kepada Kaleb Di Kadesh Barnea Itu Kaleb Berusia 40 Tahun Untuk Mendapatkan Hebron Untuk Mendakan Janji Janji Daripada Tuhan Yang disampaikan Melalui Musa Berapa Tahun 45 Tahun Saya 45 Tahun Tetapi Kekuatan Kaleb Tetap Sama Dengar Baik Bapak Ibu Om Tante Kakak Adik Siapapun Anda Kalau Anda Belum Diberkati Tuhan Tidak Ingkar Janji Kalau Anda Belum Dipulihkan Tuhan Tidak Berdusta Kalau Anda Belum Mendapatkan Damai Sejahtera Jangan Pernah Putus Asa Terus Berusaha Terus Setia Terus Taat Mengikut Tuhan Dengan Sepenuh Hati Dan Sejujur Jujurnya Janji Itu Pasti Akan Digenapi Atas Hidup Kita Oh Yang Setuju Katakan Amin Pak Debrie Telah Bergabung Shalom Pak Debrie Amin Haleluya Saya harap Saudara Tetap Bersuka Cita Sekalipun Penyampaian Ini Agak Keras Dan Saya Percaya Oleh Firman Tuhan Kita Dibentuk Oleh Firman Tuhan Kita Dikuatkan Oleh Firman Tuhan Kita Mendapatkan Peneguhan Yang Luar Biasa Haleluya Nanti Akan Dibantu Tim IT Surah Indikasi Tuhan Yesus Kristus Ini Live Facebook Ini Akan Juga Di Broadcast Malay Youtube Karena Banyak Permintaan Yang Bisa Ikut Live Supaya Dikirimi Juga Dengan Youtube Nanti Saya Kirim Juga Buat Saudara Yang Keempat Eh Sorry Yang Kelima Yang Yang Kelima Haleluya Lihat Bilangan 13 Bilangan Ayat Yang Ke 30 Bilangan 13 Ayat Ke 30 Saya Sebenarnya Ingin Menyampaikan Tentang Kavenan Perpuluhan Janji Tuhan Tentang Perpuluhan Tapi Mungkin Situasinya Belum Pas Waktunya Belum Pas Nanti Kalau Anda Setuju Suatu Ketika Akan Saya Sampaikan Jadi Perpuluhan Itu Bukan Hanya Karena Malayaki 3 10 Tapi Saya Katakan Perpuluhan Itu Ada Sebelum Kitab Torah Itu Ada Haleluya Sejaman Abraham Sudah Ada Haleluya Oh Haleluya Bilangan 13 30 Yang Kelima Yang Terakhir Kemudian Kaleb Mencoba Menenteramkan Hati Bangsa Itu Di Hadapan Musa Katanya Tidak Kita Akan Maju Dan Menduduki Negeri Itu Sebab Kita Pasti Saya Ulangi Sekali Lagi Sebab Kita Pasti Mengalah Kannya Haleluya Jadi Yang Kelima Kenapa Kaleb Mendapatkan Covenant Janji Tuhan Atas Hidupnya Yang Kelima Saya Mencatat Kaleb Melihat Dengan Cara Pandang Tuhan Melihat Tolong KB Om disimpulkan Kaleb Melihat Dengan Cara Pandang Tuhan Melihat Raksasa Tidak Menjadi Halangan Tetapi Kaleb Melihat Janji Tuhan Amin Sekali lagi Saya ulangi Kaleb Melihat Dengan Cara Pandang Tuhan Artinya Sehebat Apapun Masalah Sehebat Pergumulan Yang Kaleb Hadapi Kaleb Tidak Tretmil Dihadapan Masalah Dan Pergumulan Itu Tetapi Dia Melihat Perkala Yang Besar Sebab Allah Yang Dia Sembah Adalah Allah Yang Besar Yang Memampukan Kaleb Untuk Melewati Badai Bahkan Memasuki Tanah Yang Telah Dijanjikannya Itu Bu Pak Opa Oma Om Tante Apa Kegagalan Yang Sedang Menghadang Dalam Hidupmu Hari-hari Ini Apa Raksasa Raksasa Yang Ada Di Adap Apa Goliat Goliat Yang Membuat Kita Kadang-kadang Apa Namanya Downgrade Dalam Iman Apa Yang Membuat Engkau Lelah Apa Yang Membuat Engkau Resah Apa Yang Membuat Engkau Khawatir Saya Mau Katakan Sekali Lagi Ada Tuhan Dalam Hidup Ada Tuhan Yang Ada Dalam Keluargamu Ada Tuhan Dalam Setiap Masalah Ada Tuhan Yang Senantiasa Setiap Mendengar Jeritan Jeritan Hatimu Ketika Engkau Teriak Minta Tolong Surga Turun Tangan Ketika Engkau Mengetuk Dengan Segala Kegalauan Dan Ketidak Berdayaan Surga Terbuka Buat Kita Ketika Engkau Mencari Hadiratnya Dia Hadir Atas Keluarga Saudara Jadi Malam Hari Ini Saya Ingatkan Semua Yang Rindu Mendapatkan Caled Agreement Taat Setia Bapak Pendeta Linton Sirait Bergabung Shalom Pak Pendeta Dan Percayalah Allah yang Berfirman Adalah Tuhan Yang tidak pernah Kekurangan Cara Untuk Mengenapi Setiap Janji Firmannya Kita Ada Bukan Karena Kita Yang Hebat Kita Ada Semua Karena Anugrah Tuhan Kita Diberkati Juga Karena Tuhan Kita Dipulihkan Juga Karena Tuhan Kita Mampu Berjalan Juga Karena Tuhan Ayo Siapapun Anda Yang Anda Punya Masalah Apapun Masalah Saya Mau Yakinkan Saudara Tuhan Punya Jawaban Tuhan Punya Jalan Keluar Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Ikut Live Facebook Back to the Bible Malam Hari Ini Engkau Sudah Mengalami Raksasa Sakit Penyakit Taruh Tangan Kanan Di Bagian Tubuh Yang Sakit Sebab Firmannya Berkata Tanda Tanda Ini Menyertai Orang Percaya Ketika Kita Menumpangkan Tangan Atau Orang Sakit Orang Sembuh Dalam Nama Yesus Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Sedang Mengalami Kegalauan Kekecewaan Khawatir Ataupun Luka Yang Dibuat Oleh Orang Lain Taruh Tangan Kanan Di Dadah Biarlah Tuhan Sendiri Yang Menjama Hatimu Dan Suka Cita Allah Melimpah Atas Kita Mungkin Ada Antara Kita Mengalami Program Persoalan Keluarga Suami Istri Anak Anak Cucu Mantu Taruh Tangan Kanan Di Dadah Percayalah Tuhan Tahu Kekuatan Tidak Seberapa Namun Ketika Kita Tidak Menyangkal Tuhan Maka Tuhan Akan Turun Tangan Atas Kita Yuk Kita Berdoa Bapak Ala Yang Baik Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Tinggikan Engkau Ya Tuhan Nama Di Atas Skala Nama Allah Di Atas Skala Allah Yang Empunya Langit Dan Bumi Semua Planet Bumi Segala Macamnya Andromeda Pijakan Kakimu Mas Perak Adalah Kepunyaan Dalam Engkau Segala Sesuatunya Mungkin Sebab Dalam Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Engkau Lihat Kawan Kawan Kami Yang Ikut Live Facebook Back To Bible Malam Hari Yang Sakit Menaruh Tangan Kanannya Di Bagian Tubuh Yang Sakit Dengan Iman Kami Perkatakan Di Dalam Nama Yesus Kristus Tanda Tanda Ini Menyertai Orang Percaya Saat Ini Mereka Tumpangkan Tangannya Sendiri Atas Bagian Tubuh Yang Sakit Dengan Tidak Menyimpan Bimbang Dan Ragu Kami Berkata Sembuh Dalam Nama Yesus Sembuh Dalam Nama Yesus Terangkat Sembuh Dalam Nama Yesus Asal Kita Tidak Bimbang Dan Ragu Kesembuhan Itu Milik Kita Engkau Lihat Tuhan Tangan Tangannya Terdada Engkau Tau Perkumulan Kami Engkau Tau Air Mata Kami Engkau Tau Luka Hati Kami Engkau Tau Apa Yang Membuat Kami Sedih Kecewa Dan Putus Asa Tapi Malam Hari Ini Kami Berserah Kalau Kaleb Mendapatkan Kavenant Ilahi Kami Rindu Mendapatkan Kaleb Agreement Tuhan Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Telah Engkau Janjikan Buat Kami Lihat Tangan Tangannya Terdada Di Dalam Nama Yesus Ulurkan Tanganmu Dan Pulihkan Kami Ulurkan Tanganmu Dan Jamah Kami Ulurkan Tanganmu Dan Berikan Jawaban Atas Perkumulan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Apa Yang Kami Ikat Terikat Di Surga Apa Yang Kami Lepaskan Di Bumi Terlepas Di Surga Di Dalam Nama Yesus Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Dan Sungguh Doakan Sangat Besar Kuasanya Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Kami Datang Bukan Dengan Tangan Hampal Kami Bawa Persembahan Kami Yang Persembahkan Di Gereja Kami Di Persekutuan Doa Kami Dimanapun Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Biarlah Sebelum Kami Mengakhiri Acara Back to The Bible Malam Hari Ini Kami Menerima Berkat Yang Datang Daripada Allah Bapak Yaitu Cinta Kasih Daripada Yesus Kristus Pertolongan Daripada Roh Kudus Turun Atas Kami Semuanya Dari Malam Hari Ini Sampai Maranata Bahkan Sampai Selama Lamanya Dengan Iman Yang Diberkati Dan Dipulihkan Tuhan Dan Disembuhkan Tuhan Sama-sama Berkata Amen Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Kristus Jangan Lupa Anda Subscribe Channel Youtube GBI Elm Saya ulangi Sekali lagi Channel Youtube GBI Elm Setiap Jam 0 4 5 6 Pagi Dari Senin Sampai Sabtu Ada Renungan Cuma 5 Menit Dan Saya Berdoa Saudara Diberkati Tuhan Selamat Memberitakan Injil Selamat Memberitakan Sukacita Berbagi Dengan Orang Lain Upah Saudara Besar Di Sorga Haleluyah Terima Kasih Sampai Jumpa Shalom